Intro Seorang pria berkebangsaan Ukraina dianiaya oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai polisi internasional. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 2 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Yaitu di Jalan Subasari No. 30 Banjar, Tegal Gundul, Desa Tepubeneng, Kuta Utara, Badung. Video kejadian itu viral di media sosial. Kanit Reskrim Polsek, Kuta Utara, Ibtu Ima Deporwantara saat dikonfirmasi membenarkan. Dijelaskannya kejadian itu bermula saat korban bersama rekan korban. Senli Eleonora Musa Laleno mendatangi Villa Limes, Jalan Subasari, Tegal Gundul, Desa Tepubeneng. Kedatangan korban ke TKP yakni untuk menanyakan pertanggung jawaban atas hilangnya. Sepeda motor Honda PCX milik saksi yang disewa oleh salah satu pelaku atas nama Volodymyr Kamensky asal Ukraina. Kemudian pelaku menelpon teman-temannya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Datanglah empat orang dikenal dan mengaku sebagai polisi internasional dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner tanpa nomor polisi. Para pelaku yang datang juga mengenakan penutup muka serta membawa tongkat baseball. Mobil yang mereka kendari juga menggunakan rotator dan dibunyikan. Tak hanya itu mereka juga menyeret korban sampai ke mobil. Di dalam mobil korban dianiaya oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut korban menderita luka memar di bagian rahang sebelah kiri. Dan luka lecet pada lutut sebelah kiri. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kuta Utara. Kasus ini masih diselidiki oleh tim Polsek Kuta Utara.